Intro Ya selamat sore dan salam jumpa pemirsa Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan anda Seperti biasa sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk anda Mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini berikut kami hadirkan cuplikan berita utama Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah korban Seroja dalam waktu dekat segera dicairkan Vaksinasi booster meningkat, kasus COVID-19 menurun Menginti pesona pantai Liangbala Ya berita utama tadi akan kami hadirkan dengan rangkaian informasi menarik lainnya bersama saya Fethi Nidbani Dan saya Gina Rahwan inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk anda Ya saudara kita awali informasi pertama dari Kabupaten Kupang Korban badai Seroja tidak perlu khawatir Bantuan stimulan untuk perbaikan rumah bantuan dari BPBN kepada pemerintah daerah Kabupaten Kupang Dalam waktu dekat sudah bisa dicairkan Warga diharapkan tetap tenang sehingga tim BPBD bisa bekerja secara optimal Dan proses dapat berjalan dengan aman Hal ini disampaikan kalak BPBD Kabupaten Kupang semi-tinenti sekaligus mengklarifikasi Terkait pemberitaan hoax yang mencuat dalam pemberitaan medsos Yang mengatakan dana stimulan bantuan bagi korban bencana Seroja di Kabupaten Kupang Ditarik kembali ke pemerintah pusat Pemberitaan itu tidak benar atau hoax Untuk itu pihaknya meminta agar korban Seroja jangan termakan dengan isu tersebut Jika ditemukan seperti itu Masyarakat datang ke pihak BPBD agar mendapat informasi yang akurat Kalak BPBD semi-tinenti menjelaskan Penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah dampak siklon Seroja Hasil review BPBN dicairkan ke rekening Giro Sementara Pertanggal 31 Desember 2021 Selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2022 dari Giro Sementara Dipindah bukukan secara virtual account BPBD Kabupaten Kupang Dana tersebut dimanfaatkan bagi 11.036 rumah Yang tersebar di 177 desa kelurahan di wilayah Kabupaten Kupang TINNT menegaskan dalam proses pencairan dana ini Ada tahapan yang dilakukan BPBD selaku penyelenggara Dimana tahap awal administrasi sudah dilakukan Dilanjutkan dengan masa uji publik dimana masyarakat diberi ruang untuk mengajukan komplain Kepada masyarakat Kabupaten Kupang Saya mewakili pemerintah Kabupaten Kupang Ingin menyatakan kepada kita semua Dana itu telah ada di BPBD rekening BPBD Kabupaten Kupang Dalam bentuk virtual account yang seluruhnya terblokin Kenapa terblokin? Karena bantuan dana ini tidak mengenal yang namanya pajak dan bunga Nah dana-dana ini dalam waktu dekat kita akan segera lakukan proses penyalurannya Berdasarkan informasi terakhir tim BPBD sudah menginventarisir dokumen Dan yang sementara masuk sebanyak 100 lebih desa kelurahan Yang saat ini di data sedang divalidasi oleh tim teknis Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT Dampak dari terjangan Badai Seroja beberapa waktu yang lalu mengakibatkan kerusakan pada rumah warga Baik kerusakan berat maupun sedang serta ringan Kabupaten Ngada mendapatkan bantuan dana pusat sebesar Rp27.255.000.000 Yang direncanakan akan diperuntukkan bagi 1.861 kepala keluarga Yang terdampak langsung Badai Seroja Demi membantu masyarakat agar bisa kembali memiliki rumah layap kuni Badai Seroja yang beberapa waktu lalu menerjang Kabupaten Ngada Selain merusak fasilitas umum dan menumbangkan pepohonan Tetapi juga merusak rumah warga hingga mengalami kerusakan berat Kini pemerintah Kabupaten Ngada telah mendata warga masyarakat yang mengalami kerusakan pada rumah mereka Dan melakukan verifikasi tahap pertama bagi masyarakat yang terdampak langsung Dengan melakukan sosialisasi kepada calon penerima stimulan dana bantuan Seroja Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dipimpin langsung Bupati Ngada Guna memastikan keabsahan dari masyarakat sebagai calon penerima bantuan Sekaligus menjelaskan terkait besaran pagu anggaran yang akan diterima Berdasarkan klasifikasi kerusakan rumah yang dialami warga saat kejadian Pemerintah pusat telah menyediakan dana sebesar 27.255.000.000 rupiah Bagi 1.861 kepala keluarga Bupati Ngada Andreas Paru menjelaskan Pemberian bantuan oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap musibah yang dialami oleh masyarakat Dirinya berharap agar proses verifikasi dan tahapan lainnya bisa berjalan aman dan lancar Pertanggung jawaban, pertanggung jawaban penganggara Ini akan lakukan dengan baik Nah oleh karena itu hari ini berkumpul semua penerima Bantuan stimulus, kemudian aparat desa, para kepala desa, juga dari camat Demikian juga ikut pada hari ini dinas terkait dinas teknis Sehingga dalam pelaksanaannya nanti ini tidak ada kendala-kendala yang akan ditemukan di lapangan Dengan pola swadaya masyarakat untuk pembangunan rumah layak huni Diharapkan penerima bantuan bisa menyelesaikan rumah mereka sesuai target pemerintah Dengan tetap memperhatikan mutu bangunan yang tahan terhadap cuaca ekstrim Dari Kabupaten Ngada, Lek Sinunu, TVRI Entity Saudara penyaluran bantuan langsung tunai tahap 3 melalui kantor pos Kembali dilakukan di Kota Kupang Masyarakat penerima bantuan tampak memenuhi halaman kantor pos Untuk datang mengambil bantuan tersebut dengan tetap menaati protokol kesehatan Beginilah suasana penerimaan bantuan langsung tunai tahap 3 Dari Kementerian Sosial yang berlangsung di halaman kantor pos sebagai penyalur BLT Di Jalan Pelapa, Kota Kupang Tampak ratusan warga dari berbagai kelurahan maupun kecamatan di Kota Kupang Memenuhi halaman kantor pos untuk datang mengambil bantuan langsung tunai tahap 3 tersebut Dengan wajah gembira Bantuan ini tentunya dinantikan oleh semua warga yang namanya sudah masuk dalam data penerima Seperti yang disampaikan Juliana Kiki, salah satu warga kelurahan Manulai 2 kecamatan Alak yang juga menerima BLT ini Juliana menambahkan bantuan langsung tunai ini akan ia gunakan Untuk memenuhi kebutuhan rumah, tangga dan keperluan anak sekolah Dengan adanya bantuan langsung tunai ini Maka akan mendukung perputaran ekonomi di tengah pandemi COVID-19 Dan menjelang Hari Raya Pasca serta Lebaran Dari Kota Kupang, Junat Kapitan, Chris Todapo, TVRI NTT Kota Kupang memastikan sebanyak 14.000 PKH akan menerima bantuan langsung tunai minyak goreng Berdasarkan hasil koordinasi dengan PT. POS sebagai penyalur bantuan langsung tunai minyak goreng Akan disalurkan dalam minggu ini Pemerintah pusat menggelantarkan bantuan langsung tunai atau BLT minyak Untuk menyikapi lonjakan harga minyak goreng BLT minyak goreng ini untuk meringankan beban kalangan masyarakat yang kurang mampu Untuk mencukupi kebutuhan minyak goreng Bantuan langsung tunai akan diberikan sebesar 100.000 rupiah Untuk masing-masing PKH selama 3 bulan yakni bulan April, Mei, dan Juni 2022 Nantinya mekanisme pembagian akan diserahkan sekaligus untuk 3 bulan Yakni sebesar 300.000 rupiah pada bulan April 2022 ini Kepala Dina Sosial Kota Kupang, Lodowik Junggulape Mengatakan pihak telah mempersiapkan data penerima yang akan mendapatkan penyaluran dana BLT minyak goreng Dana yang digunakan adalah dana penerima program keluarga harapan atau PKH Untuk Kota Kupang, jumlah keluarga penerima BLT minyak goreng sebanyak 14.181 penerima Hasil koordinasi dengan PT. POS sebagai penyaluran dipastikan dalam minggu ini BLT minyak goreng sudah bisa dicairkan melalui PT. POS Indonesia Untuk Kota Kupang terkait dengan BLT minyak goreng Sementara baru proses Jadwal dari pusat Batasnya tanggal 21 April Jadi sementara baru Dan yang menyalurkan ini PT. POS Indonesia Koordinasi kami dengan PT. POS Batas ini tanggal 21 Dalam minggu-minggu ini Dalam beberapa hari ini Kan masih persiapan administrasi Kan harus memberitahukan para penerima Kadi Sosial juga mengatakan Selain menerima BLT minyak goreng Kelompok penerima manfaat juga akan mendapatkan bantuan langsung non-tunai Selama satu tahun dengan masing-masing PKH menerima bantuan Sebesar 200 ribu rupiah selama 12 bulan Tim Liputan TVRI NTT Saudara kita beralih ke Kebupaten Timur Tengah Selatan Pedagang berharap pemerintah bisa menurunkan harga minyak goreng yang melonjak tinggi Karena dikhawatirkan akan berimpas kepada harga barang lainnya Harga minyak goreng di pasar Impreso E masih tinggi Para pedagang merasa khawatir jika harga yang tinggi ini juga akan berimbas Kepada harga barang-barang lainnya Seorang pedagang Muhammad Ilham Kause mengatakan Walaupun harga sejumlah barang lainnya saat ini masih belum melonjak Tetapi jika harga minyak goreng tetap dibiarkan tinggi Maka akan berimbas juga kepada harga barang lainnya Dia mencontohkan harga mie, roti maupun cemilan lainnya saat ini belum melonjak Karena harga terigu belum naik Tetapi jika harga terigu sudah naik Maka dengan sendirinya makanan berbahan dasar terigu akan turut melonjak Karena itu dirinya berharap pemerintah bisa menurunkan harga barang Dan terlebih menyediakan barang-barang tersebut di pasaran Masyarakat ini, kita ini pengen jual Kita beli berapa kita jual Ini cuma kasihan masyarakat yang tidak bisa menjangkau harganya Nah kalau barang naik terus-terus kasihan juga mereka ini Kita juga kasihan, prihatin juga Tapi kita mau buat bagaimana Karena posisinya sementara ya agak langka Kenapa presiden datang kok Bukan seperti sembako ini yang diprioritaskan Mau yang kita begitu toh Para pedagang khawatir dengan harga minyak goreng semakin naik tinggi Jika harganya tidak diturunkan Maka dirinya yakin akan berimbas kepada harga barang-barang lainnya Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Ambuga Lamawuran, TVRI NTT Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Kita beranjai ke Kabupaten Flores Timur, Saudara Program Pembentukan Kampung Siaga Bencana atau KSB Oleh Kementerian Sosial Dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat Yang berada di wilayah rawan bencana Agar siap siaga menghadapi bencana yang mungkin datang kapan saja Para relawan ini dibekali dengan kemampuan pertolongan pertama Evakuasi, penirian shelter, penyiapan logistik, dapur umum Dan sejumlah kebutuhan dini penanggulangan bencana Sebelum datangnya bantuan dari luar Ian Kusmadiana, PLT Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Republik Indonesia Dalam arahannya melalui virtual meeting menegaskan Pembentukan KSB Solor Selatan merupakan tindak lanjut penanganan bencana alam Olehnya, perekrutan tim relawan ini merupakan upaya peningkatan kapasitas Dalam kesiap siagaan masyarakat untuk menghadapi bencana Dengan adanya tenaga terlatih dari unsur masyarakat Diharapkan dapat mempercepat mobilisasi bantuan sosial secara efektif Dimana wilayah NTT merupakan provinsi kepulauan Tentunya menjadi kendala dalam penanganan cepat ketika terjadinya bencana Olehnya, para relawan ini tentunya akan dilatih dan dibekali Dasar-dasar penanggulangan bencana Serta pelatihan teknik tentang pengendalian kebencanaan Sehingga mereka tahu dan terorganisasi secara baik Ketika terjadi bencana di wilayah ini Sementara itu, instruktur dari Kemensos Tota Oseana Kepala Subkoordinar Mitigasi pada Direktorat PKBA Kementerian Sosial RI menegaskan Dalam kegiatan ini peserta harus disamakan pola pikirnya Dimana calon relawan kebencanaan dengan nama Kampung Siaga Bencana Diberikan muatan materi terkait kebijakan Kemensos Dalam rangka pengurangan resiko bencana Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT Saudara pemerintah Desa Silu, kecamatan Fatuleu Berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten Membangun dua sumur bor sekaligus Bagi masyarakat dari lima dusun di Desa Silu Melalui kolaborasi ini, baik Pemdes maupun Pemkap Masing-masing memanfaatkan dana desa dan APB D2 Untuk membangun dua sumur bor Desa Silu merupakan salah satu desa di Kabupaten Kupang Yang memiliki luas wilayah terluas Dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000 jiwa Yang tersebar di tujuh dusun Desa ini sejak dahulu sangat kesulitan air bersih Sehingga melihat kondisi ini Maka pemerintah Desa Silu, kecamatan Fatuleu Berkolaborasi dengan pemerintah dusun Desa Silu Melalui kolaborasi ini, baik Pemdes maupun Pemkap Masing-masing memanfaatkan dana desa dan APBD 2 Untuk membangun dua buah sumur bor Dalam hal ini, baik pemerintah desa maupun Pemkap Kupang Masing-masing melakukan pengeboran hingga pemasangan pompa Selanjutnya air tersebut dialirkan ke salah satu bekas bak penampung Yang pernah dibangun oleh salah satu LSM Dengan kapasitas tampungan sebesar 250 ribu liter Kepala Desa Silu, Mikael Takael mengatakan Desa Silu ini sejak tahun 90-an Pernah diintervensi oleh LSM Yang membantu membangun air bersih lengkap dengan bak penampung Hingga perpipaan yang disambungkan warga Tetapi setelah selesai program yang tersisa hanya jaringan pipa Dan bak penampung tanpa air Untuk itu berkat kolaborasi antara pemerintah desa, DPR, dan Pemkap Kupang Akhirnya bisa dibangun dua sumur bor sekaligus lengkap dengan pompanya Kendati demikian, air ini baru terlayani di lima dusun Ia berharap di tahun 2022 sampai 2023 mendatang Air ini bisa terlayani hingga dua dusun yang masih tersisa Untuk masalah air bersih di Desa Silu merupakan kebutuhan dasar yang harus diatasi Karena setiap tahun, setiap tahun masyarakat Desa Silu Pengeluhan paling utama adalah masalah air bersih Sehingga di 2021 kami mencoba untuk berkolaborasi Antara APBD 2 dengan dana desa Yang karena fasilitasnya sudah ada, bak penampungnya, bak reservoirnya sudah ada Maka bagaimana kita inisiatif untuk bisa menampung air yang ada itu untuk bisa mengalirkan ke masyarakat Sementara itu Bupati Kupang Korinus Masneno mengatakan Tidak saja Desa Silu yang sangat membutuhkan air Tetapi dari 160 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Kupang Masih banyak desa yang sangat membutuhkan air Untuk itu pemerintah Kabupaten menargetkan dalam kurun waktu 5 tahun 1000 sumur bor bisa dibangun di Kabupaten Kupang Dan hingga saat ini 400 sumur bor telah dibangun Salah satunya adalah Desa Silu Tetapi kali ini model kolaboratif Sehingga ini sangat mempercepat target pemerintah Kabupaten Kupang Persoalan yang kemudian muncul adalah kolaborasi untuk pemanfaatan sumber air yang berasal dari berbagai sumber dana berbeda Kalau di tempat ini dari berbagai sumber dana yang berbeda dari sumber air yang dananya berbeda asalnya ini Kemudian telah diurus, telah ditentukan tim pengelola airnya Yang nanti pengelola airnya akan menganfaatkan air, dua sumber air ini untuk kepentingan pelayanan di sini Jadi orang minum air itu bukan tanya dulu ini APBD atau APBDES Tidak, semuanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat Diharapkan sumber bor yang telah dibangun untuk masyarakat Desa Silu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Ia meminta masyarakat bersama Pemdes mampu mengelola, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat Dan bisa berkelanjutan Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT Pemirsa cuaca di pemukiman banjir bandang Tanah Merah Kabupaten Lembata terasa cukup panas Untuk mengatasi kondisi ini, Walhi NTT memberikan sumbangan 300 anakan ketapang kencana Agar dapat ditanam para penyintas di sekitar kawasan ini Pemukiman bencana banjir bandang di Tanah Merah Kabupaten Lembata telah dihuni para penyintas dari tiga desa Yakni Waimatan, Lama Wolo dan Jontona Namun pemukiman yang dibangun PT Adikarya ini memiliki suhu udara yang cukup panas Beberapa waktu lalu saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis, Ketua Satgas Kementerian PUPR Widiarto berpesan Agar warga dapat menanam pohon di sekitar pemukiman ini untuk mengatasi cuaca panas Menanggapi hal ini, Walhi NTT langsung memberikan bantuan 300 anakan ketapang kencana Untuk penyintas di lokasi pemukiman Tanah Merah Bantuan ini diserahkan langsung oleh sahabat Walhi NTT Dominikus Karangora Kepada Kepala Desa Waimatan Onesi Musili Dominikus mengatakan ketapang kencana merupakan pohon perindang yang dapat menjadi peneduh Bagi warga penghuni di kawasan pemukiman yang terkenal dengan iklim subtropisnya ini Dia mengatakan bantuan ini juga disesuaikan dengan jumlah rumah di Tanah Merah yakni 294 unit Semoga dengan membagikan tanaman-tanaman dengan fungsi perindang ini Kita berharap bahwa ini sebagai upaya untuk membangun suasana yang asri Kita sesuaikan dengan jumlah-jumlah rumah yang dibangun di lokasi Tanah Merah ini Karena ada 290-an maka yang kita serahkan hari ini adalah 300-an Sehingga yang lebihnya kita bisa tanam di Kepala Desa Sementara itu Kepala Desa Waimatan Onesi Musili menegaskan Warga penyintas akan menanam pohon di depan rumah mereka masing-masing Memanfaatkan bantuan anakan ketapang kencana dari Walhi NTT ini Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT Beralih ke informasi lain sodara Kebang Lewa Lolon merupakan sebuah konservasi ikan di Laut Solor Yang dikembangkan lembaga swadaya masyarakat bersama segenap pemangku kepentingan Dan masyarakat di Desa Bubu Atagamo, Kecamatan Solor Selatan Kabupaten Flores Timur Veronika Lamahoda, Direktris LSM Yayasan Tanah Ileboleng menjelaskan Eksistensi dari konservasi baru dengan program Kebang Lewa Lolon Yang dikerjakan selama hampir 7 tahun di Desa Bubu Atagamo ini Bertujuan agar habitat ikan di Laut tetap terjaga Kebang Lewa Lolon menjadi sebuah konservasi baru dalam menjaga keberlangsungan hidup ekosistem dan hayati laut Motivasi mendorong program menjaga laut dan pesisir di kawasan selatan Pulau Solor ini Berawal dari praktek penangkapan ikan di wilayah ini cenderung menggunakan bahan peledak Sehingga sejak tahun 2016, pihaknya bergerak untuk melakukan advokasi bersama masyarakat di desa ini Untuk berjuang menjaga serta mengembalikan ekosistem bawah laut Yang telah dirusak oleh praktek nakal penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan Olehnya dengan konsep konservasi ini dikemas bukan mengejar atau menangkap pelaku pengerusakan terumbu karang dan biota laut Tetapi berupaya mengubah pola pikir masyarakat Untuk menjadikan laut itu sebagai lumbung ikan tanpa merusak ekosistemnya Sekaligus bagaimana mengubah pola pikir masyarakat bahwa di laut juga bisa menjadi lumbung penghasilan jika kita mau menjaga dan merawatnya Lewa lolon itu satu model ketahanan pangan Yang dibangun dengan model partisipasi kearifan lokal Selama ini orang mengenal kebang itu ada di darat untuk menyimpan makanan hasil pertanian Kebang yang kita bangun ini adalah kebang yang ada di laut Untuk pemeliharaan aneka biota laut Untuk satu ketahanan pangan yang basisnya ada di laut Untuk mempertegas konsep yang diberlakukan Pihaknya telah membuat perjanjian secara hukum adat dengan masyarakat Disaksikan oleh pemerintah daerah dan toko masyarakat Sehingga ke depannya jika ada yang masih iseng merusak terumbu karang dan lainnya Orang tersebut langsung berurusan dengan masyarakat dan hukum adat yang berlaku Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT Pemirsa Gubernur NTT Victor Laiskodat dalam kunjungan kerjanya di Desa Roa Kecamatan Detusoko Kabupaten ND mengajak warga untuk membudidayakan bambu Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilolaiskodat Mengajak warga Kabupaten ND menanam bambu Hal ini dikarenakan menurutnya bambu memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia maupun lingkungan Selain itu bambu juga bisa menambah penghasilan bagi masyarakat jika dikelola dengan baik Saat ini keberadaan bambu mulai hilang sehingga jika tidak ditanam Maka ke depan bambu akan punah Diharapkan dengan hadirnya Yayasan Bambu Lestari yang dimotori oleh pemerintah provinsi Dapat membantu masyarakat baik dari pembibitan hingga menjadi produk yang bernilai ekonomis Selain itu ke depan Nusa Tenggara Timur bisa menjadi provinsi penghasil bambu terbesar di dunia Yuliana Perwakilan Ibu-Ibu Desa Roa dalam dialog Menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Bambu Lestari dan Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah kabupaten Yang sudah mendampingi dirinya dan warga di Desa Roa dalam hal membudidayakan bambu Diharapkan pemerintah terus mendampingi hingga dirinya bersama warga desa benar-benar mandiri Selain mengunjungi Desa Roa, Kecamatan Detusoko, Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilulai Skodat Juga meresmikan kantor unit pelayanan Bank Nusa Tenggara Timur di Kecamatan Kelimutu Dan meresmikan Puskesmas Onekore, Kecamatan Indetengah Hal ini dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Selain itu di setiap lokasi kunjungan terdapat pameran produk UMKM Seperti gelang, kopi, stik kelor dan beberapa produk lainnya Bambu itu adalah salah satu tanaman yang memberikan kehidupan baik bagi manusia dan bagi alam Itulah bambu Karena kalau kita tanam bambu Setelah dia 3 tahun ke atas Maka bambu itu bisa mendiri tanam dimanapun dia tidak akan mati lagi Setelah 3 tahun Jadi karena itu kita harapkan Nantinya di lahan-lahan kritis Itu kita akan terapi dengan bambu Karena bambu itu ciri khasnya seperti beringin Ini dua jenis pohon yang sama Tapi bambu lebih berguna dibandingkan beringin Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT Ya saudara kita ikuti informasi selanjutnya Semakin meningkatnya masyarakat yang menjalani pelayanan vaksinasi Baik dosis pertama dan kedua serta booster Kini Kabupaten Ngada tinggal 6 orang masyarakat yang menjalani perawatan karena terkena COVID-19 Tingginya kesadaran masyarakat untuk segera divaksin Merupakan indikasi mengembirakan bagi pemerintah Yang selama ini berjuang agar masyarakat bisa terlayani vaksinasi secara keseluruhan Setelah menjalani vaksinasi pertama dan kedua dengan baik Kini animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan booster mulai meningkat Dengan mendatangi gerai vaksin yang ada Setelah kurang lebih 3 bulan rentang waktu dari vaksinasi dosis kedua Angka masyarakat secara presentasi yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Mengalami kenaikan yang cukup signifikan Saat ini pemberian dosis ketiga atau booster sebanyak 7,18 persen masyarakat tervaksin Untuk dosis pertama sebanyak 93,50 persen atau 119.641 dosis Sedangkan dosis kedua sebanyak 67,79 persen atau 92.672 dosis Tingginya keinginan masyarakat untuk divaksin tidak terlepas dari kerja keras pemerintah Melalui tim vaksinator puskesmas Yang bekerja sama TNI Polri dengan terus menggelar vaksinasi sampai desa terpencil Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Jack Josmawo menjelaskan Bahwa kunci sukses pencapaian vaksinasi terletak pada kesadaran masyarakat Untuk tetap sehat dalam melawan ancaman penyebaran COVID-19 Dirinya sangat berterima kasih kepada masyarakat dan TNI Polri Serta tim vaksinator puskesmas yang pantang menyerah dan rela berkorban Untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Untuk monster di Kabupaten Ngada sampai saat ini sekitar 7,18 persen Atau 7,18 persen dari 122 ribu sastaran vaksin Untuk dosis satunya kita 93,50 persen Untuk dosis duanya ada 67,79 persen sampai saat ini Memang untuk dosis satu ini ada naik sekitar 3 persen dari dua hari lalu Ternyata masyarakat sudah mulai sadar bahwa manfaat dari vaksinasi ini luar biasa untuk mereka Sehingga pernah melandainya kasus COVID-19 positif di Kabupaten Ngada Jack Josmawo juga berharap dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat pada level 2 Masyarakat Ngada tetap menaati protokol kesehatan secara baik Dan tetap melakukan vaksinasi bagi yang belum tervaksin secara lengkap Baik dosis kedua maupun booster Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI, NTT Saudara sementara itu setelah lebih dari sebulan Vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun terhenti Karena kehabisan vaksin jenis Sinovac Akhirnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Memastikan dalam pekan ini Vaksin anak dosis kedua mulai dilakukan Hal ini menyusul 30 ribu dosis vaksin Telah didistribusikan ke Kabupaten Kupang Vaksin anak usia 6 sampai 11 tahun merupakan salah satu sasaran target vaksin Yang menjadi prioritas di Kabupaten Kupang Berdasarkan data capaian vaksin anak di Kabupaten Kupang Sebanyak 56,85 persen Atau 19.759 ribu anak telah divaksin dosis pertama Dosis kedua sebanyak 5.184 anak Atau 14,92 persen Kemudian lebih dari satu bulan Kegiatan vaksin anak ini terhenti Karena kehabisan jenis vaksin Sinovac Kendati demikian Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Memastikan dalam pekan ini Vaksin anak dosis kedua mulai dilakukan Hal ini menyusul 30 ribu dosis vaksin Pada Senin 11 April 2022 Telah didistribusikan ke Kabupaten Kupang Hal tersebut dibenarkan Kabit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang Kujil Itariwukaho Ia mengatakan Karena vaksin jenis Sinovac yang diprioritaskan Untuk vaksin dosis kedua anak telah didistribusikan Maka selanjutnya akan didistribusikan Ke semua puskesmas di Kabupaten Kupang Selanjutnya puskesmas akan melakukan vaksinasi di sekolah-sekolah Seperti yang sudah dilaksanakan pada dosis pertama sebelumnya Kendati demikian karena masih ada orang tua anak Yang belum mengizinkan anak mereka divaksin Sehingga ia meminta setelah banyak anak telah divaksin dosis pertama Sehingga orang tua bisa mengizinkan anak mereka untuk segera divaksin Ia berharap vaksinasi anak dosis kedua ini bisa secepatnya tuntas Karena disamping vaksin anak saat ini juga sedang dilakukan prioritas percepatan vaksin dosis ketiga Kami untuk stok vaksin ini kita di sekolah sesuai dan jatuhnya itu selalu stabil Memang kemarin ada program juga sudah buka untuk anak-anak Perlindungan untuk anak sekolah itu untuk vaksin dengan menggunakan vaksin jenis Sinovac Tapi untuk beberapa waktu kemarin sempat kosong Namun hari ini sudah masuk sejumlah 30 ribu dosis untuk anak-anak di Kabupaten Kupang Untuk dosis satu maupun dosis dua Ia menambahkan selain Sinovac saat ini telah didistribusikan ke Kabupaten Kupang Jenis vaksin AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Novavax Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT Halo semuanya, aku Modi, maskot TV digital Indonesia Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159 Ayo semuanya dukung migrasi TV digital Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya COVID-19 Dua tahun sudah kita hidup berdampingan Meninggalkan bekas bagi orang-orang yang keluarganya diajak pergi menghadap sang pencipta Ia mampu menjauhkan yang dekat Dan mendekatkan yang jauh Sampai kapan kita terus menyalahkan COVID? Berhenti terpuruk dalam keadaan yang membelenggu Bangkit dan maju Tidak hanya diam dan menunggu Kita bangkit Karena kita buat, kita bangkit Pemirsa selamat berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk wilayah kota Kupang dan sekitarnya bagi warga yang menjalankannya Dan pemirsa mari kita ikuti informasi selanjutnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau P3A Selalu mengawal kasus-kasus kekerasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan dan anak Mereka berharap agar para klien tetap bersabar dalam mendapatkan bantuan hukum Karena banyak kasus yang harus mereka tangani Pada tahun 2022 sampai pada bulan April Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Telah menangani 23 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Salah satu kasus yang sedang mereka tangani adalah laporan seorang ibu rumah tangga Warga kecamatan kota Soe Atas kekerasan seksual yang dialami anaknya pada bulan April 2021 lalu Peksos Ahli Muda Penanganan Kekerasan Terhadap Anak pada Dinas P3A Sesdi Yola Kefi Mengatakan setelah mendapatkan laporan tersebut Mereka langsung mendampingi korban untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat perintah FISUM Semua tahapan hukum tersebut telah mereka jalankan Pihak kepolisian juga sejauh ini sudah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa Sesdi Yola Kefi berharap agar klien bisa bersabar dalam penanganan kasus ini Karena saat ini pihak kepolisian sementara bekerja untuk menyelesaikannya Sementara itu ibu dari korban Januar Mina Oematan mengatakan Anaknya mendapatkan perlakuan tidak senono dari seorang pelaku laki-laki yang saat ini telah pergi ke Kalimantan Dirinya sangat berharap agar sang pelaku bisa dibawa kembali ke SOE untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dirinya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasus ini Sehingga tidak terkesan berjalan di tempat Kami dari dinas P3A ketika mendapat laporan pengaduan dari ibu Januar Mina Kami langsung menanggapi dengan mendampingi ke kepolisian untuk melaporkan kasus ini Dan ketika di sana juga pada saat itu polisi langsung menanggapi kasus itu dengan membuatkan perintah visum Dan kami juga menanggapi ini untuk visum Setelah perintah visum itu kami disuruh ke Bali untuk menunggu proses selanjutnya Polisi memanggil para saksi untuk mengambil keterangan P3A akan tetap mengawal setiap kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan kepada mereka Mereka berharap para klien bersabar menunggu proses hukum terhadap kasus-kasus tersebut Harapannya kami terus didampingi dan anak kami juga bisa mendapatkan keadilan Harapannya juga sama dan kalau bisa melakukan juga segera untuk diadilkan kembali Karena menurut yang kami dengar bahwa bulan Februari baru-baru itu Seorang pelapor Januar Mina Uematan berharap agar kasus kekerasan yang dialami anaknya bisa ditangani dengan baik dan cepat Dia juga berharap agar pihak kepolisian bisa menangkap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan kita beralih ke Kota Kupang, Saudara Rencana pembangunan bendungan raksasa di wilayah Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Terus mendapat penolakan dari masyarakat setempat Mereka enggan memberikan lahan yang selama ini menghidupi mereka untuk pembangunan bendungan Meski demikian, pemerintah tetap ngotot untuk membangun mega proyek tersebut Ratusan warga pemilik lahan di RW 7 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Terus melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan bendungan di wilayah tersebut Penolakan tersebut bukan baru dilakukan tahun ini Menurut warga, rencana tersebut sudah sejak lama, namun mereka tetap menolak Pasalnya lahan yang hendak dibangun merupakan sumber penghidupan bagi penduduk setempat Di sekitar lokasi tersebut terdapat lahan pertanian seperti sawah dan kebun milik warga Hasil dari lahan tersebut, anak-anak mereka bisa bersekolah tinggi Tidak hanya itu, ratusan kepala keluarga juga mendiami lokasi tersebut sehingga turun-temurun Sehingga di area itu terdapat kuburan para leluhur mereka Warga bahkan menagi janji Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilulai Skodat pada tahun 2013 lalu Yang kala itu dengan tegas mengatakan, langkahi dulu mayatnya baru bangun bendungan Warga berkomitmen untuk terus melakukan penolakan terhadap rencana pembangunan bendungan Kolhua Apapun tawaran yang diberikan oleh pemerintah Bagi warga Kolhua suku Helong, lahan adalah kehidupan dan harga diri mereka Karena itu sejengkal pun tidak akan mereka lepaskan Dengan cara apapun kami tidak izinkan pemerintah untuk mengambil tanah kami Karena ini adalah tanah warisan para leluhur kami yang tentu tidak bisa kami lepaskan Karena menyangkut harga diri kami sendiri Jadi bukan soal rupianya, soal dolarnya, soal ganti rugi atau ganti untungnya Tetapi ini menyangkut dengan wibawa dan harga diri kami Apakah ini 3 ribu kuburan ini pemerintah dia mau taruh sana Pemerintah dia bawa kembali di daerah ke kubur Kami di mana? Apakah pemerintah buat kami ke layang-layang? Pasti, pemerintah sudah rencana buat kami masyarakat kolhua ke layang-layang Ke layang-layang Jadi tetap tidak mau kasih? Tidak tetap kasih, biar kita mau mati juga tetap Biar mati saja baik Ya memang, Pak saya sudah omong di pusat bahwa kita mati juga tetap tidak kasih Apapun tawaran dari pemerintah, apapun pendekatannya Tetap tidak ada ruang untuk ada di lahan-lahan kami Semua ruang sudah kami tutup Dan dalam waktu dekat ini kami akan buat posko penjagaan Dan siapapun yang datang harus melalui posko itu Tetapi tidak ada ruang untuk masuk ke lahan Gendati warga terus melakukan penolakan Namun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Telah mengusulkan kepada Presiden untuk pembangunan bendungan kolhua Usulan tersebut ditindaklanjuti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Dirjen Sumberdaya Air Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Rencana pembangunan bendungan ini untuk pemenuhan kebutuhan air bersih Bagi warga Kota Kupang Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT Kita ikuti informasi lain sodara Bagi masyarakat di Kabupaten Ngada, khususnya Kota Bajawa Bulan Suci Ramadan selalu identik dengan makanan khas perbuka puasa yaitu takjil Dengan berbagai macam menu makanan untuk berbuka puasa Menjadi daya tarik tersendiri Bagi umat muslim untuk mendatangi trotoar Tepat di samping Masjid Agung Al-Gurabah Baitur Rahman Yang saban hari menjadi tempat dagangan aneka macam makanan berbuka puasa selama bulan suci Ramadan Tidak hanya kaum muslim yang berburu takjil Tetapi umat beragama lainnya pun ramai membeli takjil untuk dimakan bersama keluarga Beginilah suasana di samping Masjid Agung Al-Gurabah Baitur Rahman Bajawa Ketika sore hari menjelang umat muslim akan berbuka puasa Berbagai macam aneka makanan diletakkan pada meja dengan warna-warni makanan yang menggoda selera untuk dicicipi Takjil demikian sebutan khas makanan untuk berbuka puasa yang tidak hanya digemari oleh umat muslim Tetapi juga sangat diminati oleh masyarakat umum yang beragama lain Dengan mendatangi tempat penjualan untuk mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera masing-masing Para pedagang takjil tidak hanya merupakan umat muslim Tetapi juga berasal dari umat agama lain yang mencari rejeki di bulan suci Ramadan Keunikan ini merupakan bentuk kehidupan toleransi beragama yang sudah ada dari sejak leluhur Orang Nusa Tenggara Timur khususnya orang Flores Pengurus Masjid Agung Al-Gurabah Baitur Rahman Bajawa Indrajaya Petor Sila Menjelaskan kehadiran umat beragama lain berjualan takjil bersama umat muslim Merupakan bentuk toleransi dan rasa cinta akan kebersamaan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Dan hal ini sudah terjadi bertahun-tahun dengan berlandaskan pada rasa cinta dan persaudaraan yang sejati Alhamdulillah setiap memasuki bulan suci Ramadan Ternyata banyak saudara-saudara kita Baik itu yang warga muslim maupun non-muslim Berjualan takjilan di samping muslim Yang tentunya takjilan ini akan dibeli atau dikonsumsi Baik oleh saudara-saudara muslim yang sedang berpuasa Maupun saudara-saudara kami yang tidak berpuasa Dalam makhluk ciptaan yang non-muslim Yang juga turut menikmati begitu manisnya takjilan buka puasa bersama ini Sesungguhnya ini sesuai dengan dasar kami umat islam Bahwa sesungguhnya umat islam itu adalah rahmatan bagi seluruh alam Bagi umat muslim di Kabupaten Ngada Berbagi kasih dengan sesama saudara yang beragama lain Untuk mencari rejeki di tempat yang sama dengan berjualan takjil di bulan suci Ramadan Merupakan hal biasa yang terjadi setiap tahun Di samping Masjid Agung Al-Gurabah Baitur Rahman Bajawa Ketika datangnya bulan suci Ramadan Dari Kabupaten Ngada Leksinunu TVRI NTT Pemirsa puluhan rumah jauh masjid yang tergabung dalam komunitas insan amal Masjid Al-Ansor, Kelurahan Kota Uneng Kecematan Alok Kabupaten Sika Petang kemarin menggelar aksi sosial Membagi takjil bagi pengguna jalan di sejumlah titik dalam kota Momere Selain sebagai dukungan terhadap umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Pembagian takjil ini sebagai ajang toleransi Karena semua pengguna jalan baik umat muslim maupun non-muslim Semuanya mendapatkan takjil Setiap umat muslim baik secara perorangan maupun secara organisasi Atau kelompok memiliki cara sendiri-sendiri untuk mengisi bulan suci Ramadan Sesuai ajaran agama Islam dengan beramal sangat dianjurkan Untuk mengisi bulan suci guna meningkatkan pahala Selain ibadah sholat sunnah tarawi dan membaca kitab suci Al-Quran Serta berbuka puasa bersama Salah satu hal yang juga dianjurkan adalah berbagi takjil Dalam kaitan dengan berbagi takjil ini Komunitas Insan Amal Masjid Al-Ansor Kelurahan Kota Uneng Maumere Melakukannya kepada setiap pengguna jalan Di sejumlah titik dalam kota Maumere Para remaja masjid ini memilih dua titik Yakni di jalan El-Tari dan di jalan Anggrek Maumere Untuk merealisasikan pembagian takjil tersebut Terlihat mereka membagi takjil berupa kola Kepada setiap pengguna jalan yang melintasi dua ruas jalan itu Dorul Prasetyaningsi, anggota Insan Amal Mengaku kegiatan amal ini tidak membeda-bedakan agama atau golongan Setiap orang yang lewat Baik pejalan kaki maupun berkendara Roda dua atau roda empat Berhak mendapatkan satu paket kolak yang dikemas Dalam satu gelas plastik Setiap kali bulan ramadu Kita ada kegiatan untuk berbagi takjil Ini dari remaja masjid apa? Ini dari komunitas Insan Beramal Yang dari remaja khusus meter dua disini Pemberian tajil suruh ini Apakah diutamakan umat muslim atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan Tapi disini yang lewat disini kan bukan hanya umat muslim Ya jadi kita dibagi rata sendiri Tapi memang diutamakan untuk muslim yang untuk berbuka Tetapi kan disini kan banyak yang lewat Mayoritas lain juga Jadi ini berbagi sesama Menurut Ningsi kegiatan berbagi takjil di bulan suci ramadhan Adalah satu kegiatan positif yang sangat dianjurkan Sesuai perintah agama Berbagi takjil katanya bisa dilakukan di pantias suhan Pondok pesantren, masjid dan juga di jalanan Dan pada bulan suci tahun 2022 ini Mereka memilih membagi takjil di jalan dalam kota Maumere Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT Ya saudara prajurit Satgas Pamtas RIRDT L.Yonif 743 Paratnya Samata Yuda Pos Motamasin Bersinergi dengan BNPP PLBN Motamasin Melaksanakan kegiatan bakti sosial air bersih Kepada masyarakat desa ala selatan Kecamatan Koba Lima Timur Kabupaten Malaka Dalam upaya membantu mengatasi kesulitan air bersih Masyarakat di wilayah perbatasan RIRDT L wilayah Motamasin Masyarakat desa ala selatan Kabupaten Malaka Selalu mengalami kesulitan air bersih Setiap memasuki musim kemarau Kesulitan air bersih ini sudah berlangsung lama Dan hingga saat ini masih terus terjadi Kondisi ini mendapat perhatian dari Satgas Pamtas RIRDT L.Yonif 743 Paratnya Samata Yuda dan BNPP PLBN Motamasin Melalui kegiatan bakti sosial Anggota Satgas dan BNPP PLBN Menyalurkan air bersih bagi masyarakat desa alas Dengan menggunakan tanki air Dan Satgas Pamtas RIRDT L.Yonif 743 PSY Letkol Andi Lulianto Mengatakan kegiatan bakti sosial air bersih ini Merupakan pembinaan Satgas Yonif 743 Pos Motamasin kepada masyarakat binaan Dalam rangka menyelesaikan permasalahan warga perbatasan Khususnya perbatasan Motamasin yaitu kesulitan air bersih Kegiatan penyaluran air bersih ini akan dilaksanakan setiap akhir pekan Diharapkan melalui kegiatan bakti sosial ini Dapat membantu meringankan kesulitan masyarakat desa alas Mendapat air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tim Liputan TVRI NTT Pemirsa Manggarai Timur menyimpan banyak destinasi wisata alam Yang menawarkan pesona yang indah Salah satunya Pantai Liangbala Jika berkunjung ke Kabupaten Manggarai Timur Sempatkanlah ke Pantai Liangbala Pantai yang berada di sisi timur laut Kota Borong Kabupaten Manggarai Timur ini dapat memikat siapa saja yang berkunjung Pesona pasir putih dan gua di pinggir laut yang eksotis Membuat para wisatawan betah berada di pantai ini Meski menjadi objek wisata baru Pantai Liangbala hingga kini sudah banyak dikunjungi warga Perjalanan ke Pantai Liangbala dapat ditempu dengan menggunakan roda 2 maupun roda 4 Dengan jarak tempu kurang lebih 45 menit dari pusat Kota Borong Sehingga pantai ini menjadi salah satu alternatif untuk menghabiskan waktu liburan Selain menawarkan keindahan pantai dengan pasir putihnya Yang tidak kalah menariknya adalah keindahan alam di sekitar pantai Di Pantai Liangbala ini juga pengunjung juga bisa menikmati keindahan lainnya Yakni menikmati fenomena alam terbitnya matahari atau sunrise dan tenggelamnya matahari atau sunset Kita tidak akan pernah menyesal jika sudah berkunjung ke pantai Liangbala Karena jika sudah berkunjung kita akan terhipnotis oleh indahnya pasir putih Berpadu dengan lautnya yang biru Ya di tempat ini sangat indah Dikenal dengan Liangbala ya Yang terpisah namanya Liangbala Dan juga biasa diceritakan pasir putih Karena memang di sini ada pasir putih Yang ditawarkan yang pertama tentu angin ya Segar kemudian ada bebatuan di sana seperti kolam Sehingga anak-anak tertarik untuk bermain Bahkan orang nevasa Kemudian alamnya masih sangat segar Belum ada yang dirusak Jika Anda melakukan perjalanan ke Manggarai Timur Kunjungilah Pantai Liangbala Pesonanya akan membuat Anda rindu untuk kembali ke sana Dari Kebupaten Manggarai Timur Paulus Tengko, TVRI NTT Ya saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri penjumpaan kita hari ini Mari tetap lindungi diri Keluarga dan negeri ini dari bahaya COVID-19 Dengan tetap berkomitmen menerapkan protokol kesehatan Sesuai anjuran pemerintah Kapanpun dan dimanapun Dan pemirsa mari beralih ke TV digital Untuk kualitas yang lebih baik Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini Yang memberikan informasi yang santun Lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa Kami menanti kritik dan saran Anda Yang dapat disampaikan melalui scan barcode Yang ada di layar televisi Anda Akhir kata saya Dina Rahman Ya dan saya Fethi Mitbani Mewakili seluruh perabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat sore dan sampai jumpa Mewakili seluruh perabat kerja yang bertugas Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu